Pemirsa seorang warga Kampung Pasir Sempur, Lebak, Banten terpaksa melahirkan di tengah jalan rusak. Sang ibu melahirkan saat menuju puskesmas yang berjarak 20 km dari rumahnya. Inilah detik-detik saat Sari, warga desa Sibarani, Lebak, Banten melahirkan di tengah jalan. Sebelumnya Sari beserta suami menaiki sepeda motor menuju puskesmas, namun di tengah jalan Sari tidak dapat menahan rasa sakit. Keduanya pun dievakuasi ke rumah warga sekitar. Usai dibantu warga, sang ibu dan bayi laki-lakinya lahir dalam kondisi sehat. Pemirsa selengkapnya sudah bergabung bersama kami Bidan yang membantu proses persalinan AAS Alisna. Selamat sore ibu AAS. Ya selamat sore. Ya Bu AAS bisa diceritakan saat kejadian seperti apa Bu? Bagaimana kondisi ibu yang akan melahirkan ketika itu? Ya pas itu saya mau berangkat ke ondangan, terus ada orang yang menghadang, ternyata itu yang mau lahiran. Dikira masih bayinya belum keluar, ternyata sudah, tapi placentanya belum. Setelah itu bingung, langsung dibawa ke rumah Bu Ida. Baik, Ibu AAS, rumah ibu dengan rumah ibu yang melahirkan ini cukup jauh Ibu? Atau bagaimana? Iya jauh, kira-kira 20 km-an. Oh di sekitar rumah ibu yang melahirkan itu memang tidak ada fasilitas kesehatan ya Bu ya? Tidak ada, tidak ada pusu, jalannya jelek. Hal yang membahayakan begitu? Gimana? Baik, ketika Anda membantu sang ibu melahirkan, apa kendala yang ditemukan? Jalan, jalannya rusak. Dibantu oleh siapa saja selain ibu? Suami, kebetulan kita bawa mobil, terus sama suami langsung dibawa ke mobil, langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan yang terdekat, yaitu rumah Bidan Ida. Baik, ini merupakan kali pertama ibu membantu melahirkan di tengah jalan begitu? Iya. Lalu bagaimana kondisi anaknya setelah dilahirkan? Alhamdulillah sekarang sehat, ibu dan bayi selamat. Tadi juga ke rumahnya melakukan kunjungan KN1 bersama kepala puskesmas dan rekan-rekan. Apa yang dikatakan sang ibu setelah selesai melahirkan dengan sehat? Iya. Dia senang sekali, soalnya kalau nggak ada mobil, dia pasti susah. Dengan melihat kejadian ini, ibu sebagai Bidan yang berada di sekitar lokasi begitu, apa keinginan ibu untuk bisa membantu ibu-ibu yang hamil di sekitar situ, ibu? Jalan, terus sama jalan, pengen diperbaiki, terus adanya pustu, adanya pustu di desa tersebut. Ibu, ibu yang mau melahirkan ini, ketika salah satu keluarganya menghadang ibu, akan menuju ke mana sebenarnya ibu? Saya mau ondangan ke desa Cibarani-nya itu, ke kampungnya tersebut. Kalau ibu ini? Kalau ibu yang akan melahirkan? Gimana? Kalau ibu yang akan melahirkan ini sebenarnya mau menuju ke mana, bu? Mau ke fasilitas kesehatan itu ya, ke rumah ibu Ida, terus ketemu di jalan, kebetulan langsung sama saya dibawa ke rumah ibu Ida. Kondisi jalannya seperti apa, bu, di tempat ibu membantu melahirkan ini? Pokoknya sangat parah, masih batu, belum pakai asfal. Di bawah naik apa, ibu, si ibu hamilnya? Naik mobil, naik mobil pribadi. Mobil bak terbuka gitu, bu? Bukan, mobil ras. Oh baik, sebelum dinaikkan ke mobil pribadi, sang ibu yang akan melahirkan ini menggunakan apa menuju tempat melanjutkan? Motor, tadinya motor, malah itunya, bannya itu pecah, terus dia mau pindah ke motor satu lagi, ke burung mulut, kontraksinya bagus, langsung lahir di jalan. Baik. Oke, jadi sebenarnya naik motor ya, bu, ya? Iya, dari rumahnya naik motor, terus pas di jalan itu, bannya pecah gitu. Oke, terus sama ibu dibawa dengan mobil pribadi ya, sama Bu Aas ya? Iya, di bawah virus pribadi. Ya, kita doakan agar cepat dibangun fasilitas kesehatan agar ibu-ibu yang hamil tidak kesusahan untuk melahirkan. Terima kasih juga untuk ibu Aas sebagai bidan desa yang tidak pernah lelah membantu persalinan di sana.